nih kalau sudah kekel itu sudah kayak gini teman-teman ini setengah matang ini teman-teman ini Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di channelnya mamaci family dan bagaimana kabarnya semua saudara online ku semoga baik-baik saja ya dimanapun kalian berada semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur amin dan jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur ya teman-teman dan tidak lupa selalu semangat setiap harinya oke hari ini mamaci mau buat tape ketan teman-teman caranya prosesnya ya buat tape ketan ala mamaci itu kayak gimana oke ikutin keseruannya mamaci hari ini buat tape ketan let's go ke dapur ayo ke dapur dulu ini sudah ada ayah takim ya samennya apa ya nah ini pak takim mau buat bumbu pindang ya bagi tugas pak takim mau masak pindang ya 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 ini tadi mamaci beli pindang di pasar pindang salem ya teman-teman ini tibet bukanya tangan satu sekali nih pak takim kalau masak pindang enak teman-teman jadi bagi tugas ini tadi juga beli tomat sama kacang oke bagi tugas ya ya semangat ini ini bungkunya tadi sudah ini sudah tak siapkan ya ini ketan teman-teman nah ini ketan ini mau tak pusu si dulu sebelum di apa di rendem nanti di rendem kira-kira 2 jaman aja sudah cukup teman-teman jadi ini mau tak cuci bersih dulu oke ini tadi tak karanya 2 kilo oke bagi tugas sama pak takim nih sebelum digoreng pindangnya dicuci bersih ya 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 biar seger biar seger dicuci bersih biar kotorannya hilang nih di dalamnya di dihilangkan dulu terus digoreng terus dimasak disantan ya 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 oke bungunya siap bungunya sudah siap ini ya ini tak gongso ya 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 ini dimasuknya semua atau ya dimasukkan semua ini berambang bawang miri lombok ini gak pedih soalnya biar Vira suka nah kecuali godong jeruknya gak tak goreng digoreng oh nanti aja sih kalau pak takim godong jeruknya digoreng teman-teman tapi mesti mantul masakannya pak takim pak takim masih cuci pindangnya mamaci bantu goreng minyak sambi-sambi pokoknya oke sudah selesai pak takim bagian masak mamaci mau buat tapi ketan ini tak pusu sih dulu ya teman-teman ini saya pakai sampennya ini gak ada kelapa gak ada kelapa tadi lupa gak beli kelapa tak kira cuma digoreng di sambil tomat ternyata sama pak takim mau di apa namanya dikasih santet oke kita pusu sih dulu nah teman-teman ini sudah selesai ya tinggal ulok-ulok sampennya ini jendangnya masih digoreng ini yang ngulak-ngulak pak takim soalnya pak takim itu pinter sekali memasak ya ya selesai sef-sefnya mamaci jadi saling membantu ya teman-teman jadi kalau mamaci gak masak yang masak pak takim jadi tetap ada makanan di rumah ini santetnya ini sudah disiapkan sama pak takim terus goreng pindang tadi pindang salem ya tak rayeng 6.000 jadi saling membantu ya sama ayah tadi oke ini sudah tak pusu sih bersih mau tak kasih air terus tak kasih pewarna hijau biar seger nanti ditunggu 2 jaman baru nanti dikukus oke ikutin terus prosesnya siap ya nah ini sudah tak cuci bersih ya teman-teman terus tak kasih pewarna makanan biar seger nanti biar warnanya jadi hijau teman-teman oke nanti ditunggu 2 jam ya habis itu nanti kita kukus nah ini setelah tadi di apa nama direndam 2 jam ya 2 jam 2 jam lebih bisa terserah lah yang penting direndam tapi udah sebentar sebentar banget nah ini sudah aku cuci terus aku tiriskan ya terus habis itu langsung tak masukin ke dandangnya oke sebentar tak masukin ini ke dandangnya sampai kekel kalau bahasa jawanya kekel ya kalau bahasa indonesianya nggak tahu oke nah pertama-tama mau tak masukkan sini ya ini kan sudah tak cuci bersih habis direndam 2 jaman tadi terus tak cuci sebentar makanya tak taruh saringan biar atus atus kebosonnya opo teman-teman pokoknya biar airnya tidak menetes ya terus tak masukkan sini Bismillahirrahmanirrahim masukkan sini semua ini dua kilo ya tak kerani mamaci dua kilo lihat teman-teman lihat teman-teman ini ya sudah terus dinyalakan Bismillahirrahmanirrahim oke nanti ditunggu sampai kekel kekel iku bahasa indonesianya opo teman-teman pokoknya sampai atus tapi belum mateng setengah mateng lah perkiraan setengah mateng terus nanti di entas bosone dintas yopo dimatikan terus dicuci ya ditaruh tempat kayak saringan kayak gini terus nanti dicuci oke ikutin terus proses pembuatan tape ala mamaci oke ditunggu ininya setengah mateng dulu ini sambil nunggu ininya mateng ya teman-teman aku mau guntingi daun ini kemarin dibantu maknya cari di kebun belakang ini daun nanti mau sebagian tak bungkusih terus nih mau buat sunduk dulu terus nanti sebagian juga tak taruh kap kenapa tak taruh kap biar rapi ya soalnya mau tak kasihkan seseorang orang nanti di kapnya ini tak kasih lemek daun pisang biar terasa daun pisangnya jadi tetap ada bau daun pisangnya jadi nanti sebagian tak taruh kap sini sama tak bungkusin di daun pisang oke ini tunggu tunggu kekal kekal tunggu setengah mateng ya teman-teman ini nanti tinggi buat sunduk namanya ini pak tahkim ngarit tak bersihin dulu ya teman-teman ini bukan sapu-sapu depan bukan ini khusus sunduk tidik baru beli kemarin soalnya lebih jadi belum kepake apa-apa nanti tak buat sunduk kalau enak digimikan di sama gini jadi bersih ini ini cuma buat yang tusuk beberapa eh tusuk buat yang daun masuknya kucingku semalam tidak pulang teman-teman yang namanya si moza rela tak tahu belakang rumah sini malah odol ya wes wassalamualaikum yang bagus yang moza kemana kamu jangka pulang jangka ini mau tak disin dulu tak apa tak lap-lap oke ini aku mau anu ya potongi daunnya habis tak potongi nanti tak nanti di ini ya kayak gini nanti kayak gini terus ditungkus kayak gitu kan itu ya teman-teman jadi ini di apa nama nih di sobek itu dulu terus di lap terus mau tak oke kira-kira nya seberapa kita taruh sini ya biar biar bau daun nah gini teman-teman nanti biar anu ya bau daun pisang oke nah ini kelihatannya sudah kekal teman-teman teman-teman lihat ini ini ya sudah kekal itu kayak gini sebentar tak kasih tahu nih kalau sudah kekal itu sudah kayak gini teman-teman nah ini setengah matang ini teman-teman ini ini sudah kekal ya terus terus tak matikan oke habis dimatikan mau tak tiriskan sebentar mau tak taruh sini soalnya apa mau tak cuci bersih jadi harus ada prosesnya jadi harus ada prosesnya dicuci bersih kenapa tak pakai ini kalau pakai ini kan airnya terus mengalir jadi bisa apa namanya atus bisa bener-bener gak ada airnya tapi kalau nanti apa masih ada airnya itu ini ini jadi ini sudah tak matikan sudah setengah matang alias ketuk terus kita taruh sini kita taruh sini nanti tuh tak cuci sampai nggak kelat ya teman-teman dicuci bersih kenapa tak kasih warna hijau itu biar segeri ya teman-teman lihat-lihat kalau putih itu pucat jadi tak kasih warna hijau terus bungkusnya hijau biar yang dimakan itu seger hijau kenapa kok buat dua kilo karena saudaranya banyak ya mae pae mbae pengen encip-encip lah terus dimakan sendiri nih ini dulu ketanis juga dikasih sama si wayang itu ibunya masih wan tapi benung ngomong ketannya dikasih si wayang soalnya orangnya panenan ketan itu banyak tapi ini sudah habis tinggal setengah kilo jadi ini tak buat buat dua kilo habis habis ya teman-teman oke habis ini ikuti mamaji tak cuci bersih oke jadi tak cuci bersih sama air mengalir ya teman-teman lihat ini hmm cuci bersih kan ini teman-teman teman-teman namanya juga ketan hmm hangat nah pakai tangan aja kita cuci sampai benar-benar nggak lengket ini juga dulu mamaji belajar teman-teman dari mbak ipar dari mae mak mertua ya jadi semuanya itu butuh belajar biar tahu caranya terus kalau mamaji sudah bisa di sharing ke teman-teman nah ini kelihatannya tando nih habis teman-teman oke Kak Emang otak nyalakan sanyonya nah ini sudah tak cuci ya sudah tak cuci bersih terus ini tadi dandangnya bekas apa nama nih bekasnya tak ganti tak ganti airnya ya teman-teman bukanku 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 aku kuh ikut bukanku kita ganti air baru biar biar enak lah jadi enggak pakai air yang bekasnya tadi kita ganti air baru nanti setelah dicuci itu didiriskan sampai benar-benar enggak ada airnya baru dicukus lagi oke nih lihat cucinya itu sampai bersih teman-teman jadi benar-benar sampai enggak lengket ya tadi kan lengket kalau mateng namanya juga ketan itu lengket nah ini sudah selesai tak cuci bersih teman-teman nih ketannya sudah selesai tak cuci bersih habis itu biar atus atus itu bosan ya biar enggak ada airnya lah biar airnya turun ke bawah maku bahasa nepi habis itu ini tak kekernih kebanyakan sedikit ini tak cetekan dulu mencetekannya ini biar mendidih dulu sama nunggu airnya ini atus airnya ke bawah ke bawah biar bener kayak bener-bener wis kering gitu loh teman-teman jadi biar atus ya biar enggak jemek nanti jadinya sama nunggu ininya mendidih terus mamaci mau serebet-serebet ininya dulu sama ini ini tadi sudah tak guntingi oke kita lanjut buat-buat buat-buat bungkusnya maksudnya nah teman-teman ini sudah umop umop iku basah ini apa teman-teman ini sudah mendidih ya terus ini sudah bener-bener gak ada airnya lihat kering jadi nunggu ininya mendidih itu terus sama menunggu ininya atus bahasa nemamaci campur-campur teman-teman pokoknya nunggu ininya nunggu bener-bener ini sudah nih lihat gak ada airnya terus ini sudah mendidih terus kita masukkan ke sini bismillahirrohmanirrohim kok itu kesukur ah hmm hmm orang-orang nih teman-teman diweyani kisah ali bingung bingung lihat kate ini apa namanya mau masukkan itu kayak gimana semua telah jadi bener-bener gak ada airnya ada suara bunyi motornya pak pulang air nah ini ambil penuh ya teman-teman kita ratakan dulu ditunggu sampai matang nah ini ditutup bismillahirrohmanirrohim oke berantakan kita tunggu sampai matang terus nanti kalau sudah matang ditaruh di leser besar didinginkan dibolak-balik sampai benar-benar dingin ya teman-teman nanti kalau sudah benar-benar dingin baru dikasih ragi terus sama ditaburi gula sedikit biar manis kecut-kecut manis oke nah ini tadi yang dimasak pak takim ya teman-teman pindang salem di suwir-suwir tadi sudah encip-encip rasanya mantul dan ini waktunya ketannya sudah matang teman-teman nah lihat ini ya teksturnya itu aduh panas empuk ya teman-teman lihat nah ini berarti sudah matang waktunya ditiriskan ditiriskan di entas basahku campur-campur oke dimatikan dulu terima kasih